Pemirsa terdakwa kasus korupsi dana fiktif BUMDES Olak Besar, Muhammad Atik yang merupakan mantan KADES Olak Besar, difonis 6 tahun kurungan penjara. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Muhammad Atik, mantan KADES Olak Besar, Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda putusan dari Majelis Hakim secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa di Pengadilan TPKOR Pengadilan Negeri Cambi 3 Agustus 2022. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menghukum terdakwa Muhammad Atik dengan pidana penjara selama 6 tahun kurungan penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar selama 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan penjara selama 1 tahun. Sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 dan 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim sepenapat dengan kami, dakwaan apa, tuntutan kami dikabulkan berdasarkan dakwaan Primer Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjaranya selama 6 tahun. Perkara tersebut berawal ketika Bumdes Napujaya, desa olag besar, menerima penyertaan modal 262 juta rupiah. Akan tetapi Muhammad Atik digunakan untuk kepentingan pribadi yakni usaha pengiriman, puas sawit dengan menyetor keuntungan rutin tiap bulan. Hasil audit Inspektorat Daerah menyebutkan, penggunaan uang Bumdes Napujaya tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan keuangan negara sekitar 150 juta rupiah. Dan sampai sekarang terdakwa masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Iqbal, Cek TV, melaporkan.